Dalam sebulan terakhir, Polresta Malangkota tiga kali menangkap jaringan peredaran ribuan gram sabu, ekstasi, dan pil Happy Five bernilai miliar rupiah. Inilah dua pelaku pengedar narkoba yang ditangkap Satreskoba Polresta Malangkota. Seorang bandar narkoba berinisial ABN, warga Paksiaji, Kabupaten Malang ini, adalah seorang residivis dalam kasus yang sama. Ia dibantu seorang pelaku lain berinisial UCK yang berperan sebagai kurir dengan sistem ranjau. Polisi menangkap bandar narkoba ini di rumahnya berdasarkan informasi dari masyarakat. Barang bukti 3,9 on sabu dan 1.370 butir pil Happy Five disita polisi. Mereka lakukan semenjak bulan Februari tahun 2020. Kita tidak akan pernah berhenti, kita kirim pesan kepada para bandar maupun juga para pelaku. Kita akan lakukan terus proses penegakan hukum, meskipun saat ini kita di dalam masa pandemi corona. Karena ini sangat berbahaya, orang sudah di dalam kondisi imun yang turun, ini masih dipasok lagi dengan narkoba. Perendara narkoba di masa pandemi covid ini cukup meresahkan. Para pelaku dijerat dengan pasal narkotika dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Dari Malang, Jawa Timur, Deni Irwansyah, INews melaporkan.